Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hatarto menanggapi pernyataan Wali Kota Medan Bubi Nasuciun yang menyatakan ingin segera mengambil formulir pendaftaran pemilihan Gubernur Sumatera Utara Pilgub Sumut tahun 2024 melalui semua partai, termasuk melalui Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDEP. Meskipun telah dicoret sebagai kader partai berlambang kepala bantem itu, Menko Perekonomian itu mengaku telah menugaskan Wali Kota Medan Bubi Nasuciun dan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksah alias Ijek untuk maju di Pilkada tahun 2024. Keduanya bakal diusung menjadi Kagup Cewagup Sumatera Utara. Air Langga mengatakan, Partai Golkar akan mengevaluasi seusai menyerahkan surat tugas tersebut kepada Bubi dan Ijek. Dia akan melihat bagaimana Bubi dan Ijek mempersiapkan diri sebelum benar-benar didaftarkan ke KPU. Sebelumnya, Wali Kota Medan Bubi Nasuciun menyatakan dalam waktu dekat ingin segera mengambil formulir pendaftaran Pilgub Sumut 2024 melalui semua partai, termasuk melalui PDEP, meskipun telah dicoret sebagai kadar PDEP. Bubi menyebut nantinya akan tetap mencoba menjalin komunikasi yang baik dengan PDEP. Menurutnya, menjalin komunikasi yang baik itu bukan hanya terkait politik saja, melainkan urusan kerja juga dibantu dan didukung oleh sejumlah partai politik yang ada di DPRD Kota Medan. Bubi mengaku tidak mengambil pusing dan menghiraukan beberapa sentilan PDEP yang menyinggung dirinya, justru Bubi menganggap bahwa sentilan PDEP itu sebagai panggilan rindu saja. Bubi menyebut, sudah ada beberapa partai yang memberikan dukungan kepada dirinya untuk maju di Pilgub Sumatera Utara, dukungan itu pun diberikan secara lesan ataupun dalam bentuk surat. Diketahui sebelumnya, Sekjen DPP PDEP Asto Cristianto memastikan, partainya tidak akan mengusung Wali Kota Medan Bubi Nasucian pada Pilgub Sumatera Utara tahun 2024. Asto menegaskan, siapa saja boleh mendaftar dengan pengecualian Bubi Nasucian. Alasan tidak menerima Bubi Nasucian merupakan usulan dari kader-kader PDEP yang ada di Sumatera Utara. Sejauh ini, PDEP telah membuka pendaftaran calon kepala daerah sejak Senin 1 Apil tahun 2024 hingga 20 Mei tahun 2024.